Invasi darat pasukan IDF menuju kawasan selatan Libanon disergap oleh pasukan Hizbuloh. Diberitakan oleh media Israel bahwa telah terjadi pertempuran darat IDF dan pasukan Hizbuloh di wilayah perbatasan utara Israel dan hutan perbukitan selatan Libanon yang menewaskan setidaknya 14 tentara IDF dan melukai 39 lainnya, akibat menerima peluru dan lemparan granat dari Hizbuloh. Tampak dalam video yang viral beredar di media sosial bahwa korban luka-luka sedang dalam proses untuk dilarikan ke rumah sakit Ziv di Shafet dan rumah sakit Rambam di Haifa dengan menggunakan 4 helikopter militer. Terima kasih telah menonton!